Alhamdulillah Yogyakarta Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar-kabar teman semuanya disana Sehat semuanya Alhamdulillah Yogyakarta sekarang ini corah sekali Setelah kemarin Hujan ya teman-teman Seore itu sempat hujan Dan sekarang Red light This is so clean Cerak sekali Alhamdulillah Jadi ini saya akan review Makanan Tradisional ya teman-teman Jajanan Jajanan tradisional Saya akan mereview Tepatnya adalah mungkin saat ini Teman-teman sudah Ini ya jarang untuk menemukan Jajanan semacam ini Tapi Di Jogja itu masih banyak sekali Makanan-makanan tradisional yang Direktarikan Oleh si pembuatnya Dan yuk kita Review sama-sama makanan ini Begitu di saya Pagi ini tanggal 27 Agustus 2022 Aku Jalan ke Stadion Mako Harjo Pagi-pagi sekali Sekitaran jam 6.30 Sekitaran jam 6.30 Karena nanti sore itu Ada pertandingan Sebabula Antara PSS Sleman Dan Bersebaya Jadi Para pendukungnya itu Sudah berada Pastilah Nanti sore itu Akan rame sekali Maksud hati sih Aku mau cari Sarapan sih Seperti Soto Seperti itu Atau mungkin yang lainnya Tapi Gak taunya Mata saya Tertuju Oleh seorang Ibu-ibu Yang jualan Lopes Jadi disitu Saya datang Ibunya itu masih beberes Menata si Lopes Menata Lopes dan teman-temannya Pokoknya Jadi kita Waiting Itu sekitar Seperti macam Untuk Menata Jagangan ibu Nah By the way Nah jajanan Lopes ini tuh Banyak sekali Isinya Antara lain itu Ada Gerontol Itu terbuat dari Jagung ya Dan ketan putih Selain ketan putih Ada ketan hitam Ada cenil Ada klepon Ada gatot Dengan Berbagai pasangan hidupnya sih Maksudnya Pasangan hidupnya itu Ada kelapa Kelapa Dan gula Tapi So far Bisa request sih Bisa-bisa pakai Kelapa Bisa juga pakai Gula Jadi itu Optional saja sih Jadi Tidak mesti Harus pakai Gula Jajanan ini Lumayan mulang sekali sih Satu bungkusnya itu Dihargai Sama ibu ini 6.000 rupiah Dan yang paling menarik Dari jajanan ini Ketika ibu ini Memotong Lopes Itu dipakai Benang loh guys Ya ketika saya tanya Buk kok Begitu Unik sekali Cara memotokannya Nih Dia bilang Katanya Ini turun temurun Ibu katanya Ya berarti itu Dari nenek moyang ya guys Itu emang Susah sekali Untuk Kita lakukan Seperti ibu itu Mungkin bukan waktu Training lama Tapi ibu ini Begitu Cekatan Kalau memotong Lopes nya Yuk kita review Makanan kita Kali ini ya Teman-teman Tapi ini Gulanya Kita Masukkan Bulu ke sini Katanya sih Kalau makan itu Nanti dikasih Gula Sama Ini Apa namanya Kelapa Yang pertama Apakah isinya Tara Oh my Oke Ini namanya Adalah Grontol Kalau disingat Saya dekatkan Nih Ini ada Namanya Grontol Oke Oke Jadi ini Grontol ini Terbuat dari jagung Rasanya Ini Burih Jadi Ini Kurih Makanya Itu Sama Kelapa Supaya Kita Taste Dulu Hmm Mana Kurih Ini Sudah Jangan Sekali Ya Kita Temukan Ya Teman-teman Seperti ini Kejangan Jadul Oke Nice Yang kedua ini Ini adalah Katot ya Teman-teman Kayak Klos Gatot Gatot ini Terbuat dari Ketela Ya Kalau Tidak Soalnya Itu Dijemur Itu Dijemur Hitam Seperti ini Ketela Dikupus Sama Ketela Suka Sih Makanya Saya Tidak 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 Manus 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 Kurih Hmm 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 Okay Delicious Ini adalah Tang Ya Ini Kayak Oke Oke Jadi Saya kasih gula ya Teman-teman kelihatannya nih jadi gula supaya kita kasih gula sedikit biar manis ini kayak gini deh ini kita tanpa pakai gula dulu gendok akhir kelapanya oke next wow ini adalah ketan merah ya teman-teman oke ketan merah ini ini sama kelapa ya cukup ulot-ulot gitu Hai kuri hai 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 ketan sama gula bisa saya biasa di sini biasanya dikasih gula seperti ini yang mau gula bisa seperti ini biasanya penjualnya kayak gitu Hai hmm ada rasa masnya tadinya yang next ini apa ya Wow ini adalah lopes temennya ini adalah lopes lopes ini terkode ketan jadi dia itu dibungu sama daun terus Oh dikodokan YouTube ya ini ini juga sama sih bisa dikasih ini gula wajah seperti ini nah borbolnya gini bisa kita coba ya rasanya apa ini kan ketan gitu ya sama gula biasa juga kita harusnya apa namanya apa ya ini kelapanya pertanyaan kita tes semuanya semuanya ini namanya adalah klepon jadi klepon ini terputar dari ketang campur dalamnya kelihatannya manis juga ya coba saya buka dulu dalamnya tuh manis, sebab ini ada gulanya coba ya kita buka dulu hmm betul nih, seperti ini jadi dia ya, ada gulanya gitu hmm semuanya gak ada yang gagal guys ini enak sekali makanan oh my god oke dimakan busi ya dia bus mau oke coba kita campur dengan apa namanya kelapa kelapa nah ini udah manis-manis ya kasar kelapa nya terasa kasar itu ketanya ini yang terakhir ini yang terakhir kita coba ya wah ini merah-merah guys jadi itu kayak apa ya apa ya kalau ketukungkan sih apa ya saya ingin makan ini tanpa apa dulu bisa sepiapa hmm ini penyil cendel apa ya namanya ya masih kelapa dulu aja ya seperti ini nah ini hmm oke mungkin itu ya teman-teman saya sudah dulu vlog saya pagi ini jajanan review tradisional Yogyakarta yang mungkin sekarang jarang kita temui karena sekarang kan jajanan-jajanan itu jajanan modern semuanya ada kayak jengkut seperti itu kayak burger kayak hotdog kan seperti itu tapi sekarang jajanan yang seperti ini itu susah sekali kita ketemukan dan itu harus kita lestarikan soalnya kalau tidak jalan lestarikan nanti akan hilang diterangkan oleh waktu begitu ya teman-teman so jangan lupa untuk selalu subscribe channel saya dan berikan komen masukkan buat kami buat saya dan saya akhiri vlog saya pagi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya selamat menikmati